Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini di rumah aja tetep-tetep biasanya dan aku pengen banget biasanya aku bincang-bincang di grup kalau enggak di grup paling aku video call sama teman-teman aku kalau enggak di live ini kita diskusi kecil-kecilan gitu Nah tapi kali ini aku pengen diskusi sekaligus aku pengen reaction salah satu video yaitu raja dangdut yang ada di Indonesia ini kalian tahu kan itu siapa haji sama utama kita lihat bersama-sama ini Hai tapi itu dulu Hai dan usahakan kalian kalau misalkan dengan apa-apa kalian cuci tangan kalau nggak cuci tangan kalian pakai hand sanitizer kalau enggak kalian boleh ini pakai Oh yang setelah 70% Hai nama-nama apa namanya enggak coba sama gel boleh kalian dapatin ini di boleh nanya ke NU ya di NU biasanya suka ada kayak sumbangan-sumbangan kayak gitu kemarin suami aku juga dapat di NU dapet disinfektan satu-sumbangan satu-sumbangan satu jiligin yang gede yang sekarang kita reaction Hai lagunya korona ya videonya korona Hai tapi jelasnya sih Hai Hai dan mematikan dia tak terlihat mata tak bisa dirabah namun sangat mengerikan seluruh manusia hampir di segenap negeri teman-teman tadi kita udah saksikan kayak gimana kan videonya disitu ada video haji roma irama yang sedang menyanyikan lagu virus corona di salah satu tempat yang kelihatannya mengerikan tempat itu kayaknya bisa dibilang bisa dibilang sepertinya agak serem dan itu sama dengan virus corona virus corona juga serem banget gitu loh yang terjadi di indonesia itu bener-bener serem gitu karena kasusnya itu kasusnya tuh udah udah sampe seribu lebih gitu bahkan hampir seribu 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 sedih 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 dengan kondisi saat ini aku juga bingung harus kayak gimana karena dampaknya banyak banget yang terjadi gitu loh buat negara kita baik secara ekonomi baik secara fisik baik secara psikologi kita tuh memang gak keluar untuk menghadapi ini tapi yang mau bunuh karena kita kan sebagai manusia biasa serib kita menghadapi semua dengan kita kan ada ikan dari semua ini gitu loh dan teman-teman juga harus sabar apalagi terhantau karena oke gak bisa mudik gitu loh aku aja yang deket sama adek aku di pondok jujur gak bisa menunggu dia gak bisa menunggu dia karena dari pihak pondok tetap supaya santri-santri juga selalu sehat aman begitu pun kita jangan keluar oke kita lanjutin lagi isolasi bersantri ketakutan tak terteri dan sekarang aku mau ngebahas video tadi yang ada mekah sedih gak sih kalian ketika biasanya para umat muslimin dan muslimat dari berbagai negara datang ke masjidil haram tentunya untuk beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah tapi sudah sekitar satu bulan lebih satu bulan maka gak dibuka dan ini tentunya dampaknya benar-benar kerasa banget sama orang-orang di travel juga orang-orang sama juga secara ekonomi temen aku kejadian kejadiannya begini aku punya temen temen aku salah satu terjadi salah satu travel yang memberangkatkan Haji dan Umroh Toti yang seharusnya beliau juga berangkat akhirnya Umroh dan mungkin gak tau ya Haji apa yang akan terjadi karena belum kejadian tapi Umrohnya dia bersama jamaah-jamaahnya tidak diberangkat tapi seluruh jamaah sudah mendapatkan mukenal sudah mendapatkan pakaian iron sudah mendapatkan apa namanya koper dan barang-barang yang lain yang dibutuhkan ketika umrohnya nah otomatis ini kan gak bisa dirangkat nih dan jamaah itu pengennya uang dikembalikan uang kembali dan apa yang terjadi level itu merubi sekitar 3,2 M gak terbayang duit segitu karena duit 50 ribu aja sudah kita kelihatan kan tapi kalau misalkan yang 100 juta aja aku belum lihat sebanyak apa 200 juta apalagi 3,2 M miliar 3,2 M di mana itu gitu dan yang lebih lebih lagi sebagian jamaah kita dari Indonesia ada yang terkena virus corona karena keberangkatan 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 wah sedih banget gak sih aku gak ngerti dulu gue kenapa ini bisa terjadi gitu ya seharusnya banyak orang yang taurat orang yang selalu berkeliling memuji nama Allah selalu menghambatkan dirinya kepada Allah di tempat yang suci masjidil haram tetapi terdapat nyatanya sekarang ditutup mampu mampu kita lanjutkan lagi videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Atau dunia terluka, kita palinglah manusia Walaupun sukat budaya, tidak ada kepadanya Hanyalah dengan mikroban bernama Corona Sungguh telah menganjurkan sendi kehidupan Diktiarkan juga doa, mari kita berbayarkan Agar dunia terbebas darinya Virus Corona Sekarang kita bahas mengenai lagu dari Virus Corona Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi masa yang akan datang Dan tentunya segala hal yang telah terjadi di dunia ini Pasti mengandung hikmah Allah meminta kita untuk merenung Berserah diri kepada Allah Dan beribadah meningkatkan segala kualitas yang ada pada diri kita Baik itu kualitas ibadah Kualitas sedekah Kualitas kebaikan kita Apapun itu kepada orang lain Abu Minawah dan Abu Minawah Jujur sedih banget Sedih Habinya sedih Terus Teman-teman tadi bisa lihat Virus Corona ini benar-benar Membuat seni kehidupan menjadi mati Artinya seni kehidupan itu kan banyak Hal-hal yang terjadi di dunia ini adalah seni kehidupan Ketika kita biasanya bersosialisasi dengan orang lain Bercengkrama dengan orang lain Ketika kita tidak akan jual beli Dan lain-lain gitu dengan para pedagang Tapi yang terjadi apa sekarang gitu Yang terjadi Karena kita harus berdiam diri Menjadi perumunan Selalu menjadi kesehatan Selalu stay safe Stay home Pokoknya kita di rumah aja Enggak mudi Enggak ketemu-ketemu orang Dan hal ini kita tuh Menghindari Insya Allah kita dapat pahala Karena kita menghindari wabah Dan mengelong pemerintah Membantu pemerintah Dalam hal Mengurangi Perkembangan COVID-19 Di Indonesia Tercinta ini Semuanya pasti ada iklan Pasti ada iklan Pasti ada jalan keluar Untuk kita semua Untuk menghadapi Semua hal Yang terjadi Di negara kita ini Termasuk virus corona ini Mari kita sama-sama Untuk membantu pemerintah Dalam hal yang menurangi Salah Perkembangan Dari COVID-19 Jadi Dengan Kita Diri Terima kasih Di Roma Irama Bisa melihat video ini Artinya Aku gak bisa Menampilkan videonya Di Layar Ini Tapi Mudah-mudahan Bisa membantu sedikit Terima kasih Teman-teman Jaga kesehatan Mudah-mudahan Keluarga di kampung aku Sehat-sehat Mamah Bapak Adekku Di Iksi Dan keluarga aku Yang lainnya Yang ada di Jakarta Hubungan Dan Semuanya Termasuk Yang ada di Lombok Adekku Lombok Sabir Terima kasih Teman-teman Kudmasuk Kawajamakabar Ambil yang baik Kalau Ambil yang baik Tapi yang Boleh Silahkan Kalian Beritahu Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Bagaimana Jangan lupa Like, Comment And Subscribe Channel aku Ya Da Sub indo by broth3rmax Terima kasih.